Halo teman-teman semuanya Pada video kali ini Ademin akan berbagi tentang 7 ide bisnis kecil Kecilan yang bisa Dilaksanakan di desa Atau di kampung oleh teman-teman Jangan pernah Minder hidup di kampung Karena di kampung juga itu Banyak Aspek, banyak potensi Yang bisa menghasilkan Pundi-pundi rupiah Namun sebelum admin lanjut Penerangan dari Video ini Alangkah baiknya bagi yang belum subscribe Subscribe dulu channel ini Dan like Bila menurut teman-teman Video ini bermanfaat Dan bagikan kepada teman-teman Semuanya Di facebook, WA, lain Twitter dan lain sebagainya Mudah-mudahan bermanfaat Ayo lanjut ke TKP Untuk membahas Potensi Bisnis di kampung Untuk pemula Yang pertama Ada jualan sayuran Di kampung itu Sayuran itu Misalnya itu Tinggal Nanam Dengan Modal yang tidak terlalu banyak Jualan sayuran itu Di kampung Sangat potensi Karena sayuran Mudah didapatkan Kadang banyak sayuran Yang tumbuh liar Kita tinggal Memetiknya Dan tinggal Mengemasnya Kita ikat Dan kita jual saja Dalam Berjualan sayuran Alangkah baiknya Kita Mencari Sayuran yang potensi Dan Sang mudah Untuk dikonsumsi oleh masyarakat Misalnya Kangkung Genjer Dan lain sebagainya Yang kedua Membuka Konter pulsa Membuka konter pulsa Itu sungguh Potensi yang sangat Manis Atau legit Kalau menurut Admin Karena Pada zaman Now ini Banyak Bahkan mungkin Setiap rumah itu Memiliki HP Smartphone Dan lain sebagainya Jadi Pastinya Setiap orang Membutuhkan pulsa Membutuhkan paket data Dan lain sebagainya Apabila Anda Muka konter Anda bisa menjual Kartu perdana Paket data Pulsa Bahkan Anda bisa Menjual smartphone Baru Yang murah Yang bisa terjangkau Oleh masyarakat Dan aksesoris HP lainnya Menguntungkan Banget itu Modal yang dibutuhkan Itu tidak terlalu banyak Anda bisa berbelanja Dengan uang Yang ada saja Semisal ini Admin Contohkan Ada Beberapa Ini rupiah Untuk Membangun Bisnis HP Yang selanjutnya Yang ketiga Warung Makanan Jadi Kalau di kampung Itu warung makanan Mungkin Belum terlalu populer Tapi Ketika kita Bisa Mengolah warung Makanan tersebut Jangankan di kampung Juga Sekarang sudah banyak Orang yang malas Untuk memasak Karena Harga Bahan Masakan Yang sudah Mahal Sehingga Ini menjadi potensi Bagi Anda Yang bisa Memasak Untuk Menjual Masakan Dan membuat Warung masakan Oke Yang selanjutnya Yang keempat Membuat Usaha Pangkas rambut Pangkas rambut Seperti Yang kita tahu Pangkas rambut Tidak memerlukan Banyak Modal Tapi Hanya memerlukan Keahlian Anda tinggal Membeli gunting Atau alat Pangkas rambut Yang satu paketnya Bisa 50 ribu 100 ribu Dan itu Tidak Tidak Terlalu Banyak Dengan Modal 500 ribu Saja Anda Bisa membuat Usaha Pangkas rambut Seperti itu Yang selanjutnya Anda Bisa Membuka Toko Kelontongan Toko Kelontongan Adalah Potensi Usaha Yang sangat Menjanjikan Dan Sangat Menguntungkan Di kampung Karena Banyak Orang Yang Malas Mungkin Jauh Dari Pasar Jauh Dari Kota Sehingga Warung Kelontongan Merupakan Tempat Terdekat Untuk Berbelanja Dan Memenuhi Kebutuhan Poko Masyarakat Untuk Semisal Memberi Garam Membeli Apa Di Toko Kelontongan Tersebut Yang Selanjutnya Bisnis Yang Keenam Adalah Membuka Berjualan Bensin Pomini Jadi Pomini Itu Walaupun Di tempat Saya Mungkin Sudah Agak Rame Tapi Mungkin Di tempat Agan Di tempat Teman-teman Semuanya Mungkin Ada yang Belum Ada Pomini Itu Adalah Sebuah Potensi Dimana Kita Bisa Berjualan Bensin Karena Banyak Orang Yang Sudah Memiliki Motor Atau Mobil Di kampung Juga Sehingga Mereka Akan Membeli Bensin Yang Praktis Di Pomini Yang Yang Terakhir Yang Nomor Tujuh Anda Bisa Berbisnis Di kampung Ternak Ayam Kampung Ternak Ayam Kampung Ini Sangat Menjanjikan Menggiurkan Dan Dengan Harga Jual Yang Sangat Tinggi Ini Adalah Sebuah Aset Dan Sebuah Peluang Bisnis Yang Sangat Menggiurkan Modal Yang Tidak Terlalu Besar Pakan Banyak Di Kampung Dan Anda Tinggal Perawatan Yang Mudah Anda Ternak Ayam Dan Nanti Hasil Yang Akan Di Peroleh Itu Sangat Menggiurkan Sekian